Komisi 3 DPR RI mengancam akan menggunakan hak interpelasi bila Budi Gunawan tidak segera dilantik menjadi Kapolri. Sementara itu pihak istana masih bungkam seribu bahasa. Ketua Komisi 3 DPR RI mendesak Presiden untuk segera melantik Komjen Paul Budi Gunawan menjadi Kapolri. Ia melihat tak ada alasan untuk menunda pelantikan. Terlebih, putusan praperadilan menyatakan penetapan Budi sebagai tersangka tidak sah. Komisi 3 akan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam substansi undang-undang. Nah itu nanti kita akan pikirkan di dalam plenum. Sekretaris Kabinet enggan berkomentar mengenai putusan praperadilan Budi Gunawan. Ia berdali kehadirannya di DPR sebagai pribadi bukan seskap. Pertanyaan-pertanyaan lainnya tadi berkaitan dengan fungsi saya sebagai Sekretaris Kabinet. Mohon izin untuk tidak menggunakan forum itu, forum kali ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hakim Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan Senin pagi. Hakim juga menyatakan KPK tak berwenang menangani perkara yang menjerat Budi. Ken Lintang, Galuh Rahmat melaporkan untuk NET.